Intro Intro Hai mas Halo Lagi ngapain nih? Lagi mau main golf Waduh kita boleh ikutan gak sih? Boleh dong Ayo Boleh aja keliling-keliling sekalian ya? Oke Oke Rutin main golf? Ya lumayan rutin Seminggu sekali aja Seminggu sekali main golf? Iya Sekalian jalan-jalan ya Oke Mas Acid Yes Biasanya kalau golf berapa kali sih dalam minggu? Eh Kalau main ke lapangan mungkin Seminggu sekali Tapi kalau latihan di driving range Sekali dua kali lah Apa sih yang seru buat mas Acid dari main golf nih? Melatih konsentrasi Sama ada olahraganya juga sambil jalan Dan Ya hobi sih dari kecil Biasanya main sama siapa aja? Sama keluarga Sama Papa Sama kakak, kakak ipar Ponakan juga Main Semua main Oke Coba dong kita lihat dong Oke Rasit Rajasa selain golf Hobinya apa lagi sih? Hobinya Dari Kuliah di London Suka banget sama lari Ikut Half Marathon dulu Sekarang ditambahin nge-gym Sama golf Sama hobi yang paling suka tuh sebenernya Scuba diving Oh Jadi dari dulu tuh Suka keliling-keliling Indonesia Ke daerah timur Kayak Labuan Bajo Alor Raja Ampat Itu untuk Diving Ngelihat-ngelihat Cantiknya Indonesia lah pokoknya Cukup olahragawan ya sebenernya ya? Sebenernya iya Kalau dibilang hobi Sukanya yang berkaitan sama Outdoor activity sih Oh lebih banyak kesitu Ya Kalau Kayak film atau musik Punya hobi tersendiri gak? Kalau film Dari kecil suka banget Sama film Backdraft Sama Gladiator Tapi overall Kalau film sih Lebih Suka yang action sama Based on true story sih Kalau diving Ya Favoritnya dimana? Kalau dibilang tempat tertentu Favorit sih Susah dibilang ya Soalnya Saya rasa Semua tempat tuh ada ciri khasnya masing-masing Kayak contohnya Bali Bali bagus Alor Alor juga bagus banget Tapi kedua tempat ini nih Punya challenging yang berbeda Mas Acid Tadi kan katanya main golf dari kecil Dari umur berapa sih kalau gue udah tau? Dari Kelas 3 SD Terus Pas di kelas 6 SD Mulai pakai Pelatih di Pondok Indah Nah itu latihannya sampai SMA Nah Di SMA mau pindah ke London Itu Sempet stop Soalnya Saya gak kuat sama Udara dingin disana Kalau dibilang golf olahraga mahal bener gak mas? Ini sebenernya Selalu jadi polemik nih soalnya Sebenernya ini yang harus di Hilangkan atau dihapuskan ya Seharusnya juga Soalnya saya ngeliat Banyak banget junior-junior Indonesia Yang talentanya bakatnya tuh Hebat-hebat lah Nah ini yang saya rasa harus di Dukung di Indonesia Oke Abis ini kita masih jalan lagi? Masih jalan lagi Oke C'mon Ayo Mas Acid Ya Bapak apa kabar mas? Alhamdulillah baik Sehat Ibu juga sehat semua Alhamdulillah sehat Kalau kumpul-kumpul masih sering mas? Masih tiap seminggu sekali Pasti kita ngumpul sekeluarga Rame-rame Ada ponakan-ponakan Cucu-cucunya Papa mama Sekarang berarti mas Acid Kesibukan sehari-harinya apa aja nih? Sibuknya Sibuknya Sibuk kerja aja sih Di kantor Lagi Fokus sama Clean Energy Boleh dikasih penjelasan gak mas ke kita? Clean Energy itu apa sih yang dikerjakan? Ya jadi sekarang Saya Memulai Usaha dari nol Bersama temen-temen Partner saya Ada kakak saya juga Saya mengembangkan Diversifikasi dari Perusahaan yang Dibuat oleh Papa Jauh sebelum Beliau masuk ke politik Nah perusahaan itu Bergerak di bidang kontraktor Minyak Nah saya rasa ini Peluang yang sangat baik Karena Dunia mengarah ke Clean Energy Nah saya rasa ini Opportunity untuk Anak muda-anak muda untuk Melihat peluang ini Wow Kalau dengan pekerjaan seperti ini Pak Hatta masih Sering mentoring mas? Atau udah lepas aja? Beliau masih Kasih mentor Kasih banyak masukan ke kita Kita pasti diskusi sama Papa saya Jadi Apa yang mau ambil kita keputusannya Papa saya kadang Kasih masukan Tetapi Di luar itu Papa saya udah Nggak fokus di bisnis lagi Ngomong-ngomong soal Bapak Gimana sih pandangan Rashid terhadap Pak Hatta Rajasa? Sebagai anak Maupun sebagai profesional Beliau itu Seorang ayah yang baik Seorang mentor yang Baik Hebat Buat saya Saya rasa Saya cukup beruntung Mempunyai Mentor Seperti Beliau sih Mas Mas Hacet Kalo ibu Gimana ngeliat ibu mas? Kalo ibu Mama Mama tuh orang Wanita yang paling Tangguh sih Dia Dia ngajarin Anak-anaknya Semua anak-anaknya itu Berlandaskan Islam Jadi Kita dari kecil tuh Diajarin Harus Mengutamakan Sholat Ngaji Berapa bersaudara mas? Kakak cowok satu Cewek Cewek Terus saya Bungsu? Bungsu Gimana hubungan Persaudaraan kalian? Hubungan persaudaraannya sih Kita Sangat deket Deket banget Kita kompak banget Kita sering Main bareng Bercanda bareng Nonton bareng Tapi di saat Diskusi pekerjaan Atau sesuatu yang serius Ya semuanya serius Kalo sama Keluarga Pak SBE? Kalo sama Pak SBE Kita juga deket Saya Saya Cukup sering ke Cikeas Sebulan Ya bisa Dua kali Untuk ngeliat Tim voli binaannya Pak SBE Lavani Dan saya rasa itu cukup Tim yang kuat ya Boleh mas silahkan Kalau mau Mas Acid Ya Sekarang usia berapa? Tahun ini masuk 32 tahun 32 tahun Ya Ada perusahaan juga yang lagi di Dikerjakan Ya Mas Acid punya pandangan tersendiri gak sih Sama anak-anak muda jaman sekarang? Saya rasa pandangan sih Pasti punya pandangan ya Karena saya sendiri kan anak-anak muda Saya rasa generasi muda sekarang nih Pemikirannya sangat Kritis sekali Anak muda juga Pekah kan Teknologi Dan perubahan-perubahan Jadi saya rasa itu Sebuah opportunity yang Sangat Baik untuk negara kita ke depannya Oke Kalau ditanya Gaul gak sih Rasit Rajasa itu? Kalau gaul sih Biasa aja sih Saya Saya lebih ke open-minded Saya senang berteman Saya senang Ketemu sama orang-orang baru Saya rasa dari pertemanan itu Bisa Menjadikan sebuah networking Menganggap diri sebagai Public figure gak? Hmm Saya Ngerasa Saya bukan public figure Tapi Ga bisa dipungkiri Kalau memang Orang banyak yang tahu Kalau saya Anaknya Pak Hatta Rajasa Tapi Ya saya Saya ga pernah yang Merasa Itu adalah sesuatu yang Harus dibangga-banggakan sih Mas Hacit Yes Soal darah Ya Perubahan Sebelum Dan sekarang Di Mas Hacit Apa? Setelah kepergian Badara? Saya Lebih Belajar lebih ikhlas sih Belajar lebih Tegar Dan Ya yang pasti Tuhan memberikan cobaan Kepada setiap umatnya Itu Pasti Membuat Hambanya itu Jadi lebih Strong Dan Ya saya rasa Saya Lebih Dewasa Dan lebih Strong lah Kalau kita ngomongin Kehilangan itu Biasanya ada 5 stages of grief Ya Ada 5 fase yang direwati orang Sampai akhirnya dia Sampai ke tahap acceptance gitu Ya Itu terjadi di Mas Hacit ga? Ya Jelas Saya merasakan Semuanya Ya Siapa yang ga sedih Baru Menikah Tiba-tiba harus Kehilangan Saya merasakan Waktu itu Saya merasakan Anger Kepada diri saya Saya juga merasakan Harusnya Berbuat ini dan itu Untuk darah Tapi Alhamdulillahnya Saya Disupport Sama Keluarga Yang sangat-sangat Men-support saya Mas Hacit Ya Dari tadi Mas Hacit bilang Soal keikhlasan Apakah artinya Mas Hacit juga sudah move on? Ya kalau dibilang move on sih Life goes on ya Kita harus Jalan terus Walaupun Ada apapun itu cobaannya Kita harus jalan terus Dan Saya rasa Keluarga saya juga ga mau ngeliat saya sedih-sedih terus Jadi Ya harus jalan terus Kalau memang seperti itu Apa rencana Cinta Rasit Rajasadir Masa mendatang? Saya rasa Sekarang tahun ini Saya Menginjakkan usia Ke 32 tahun Saya rasa itu Umur yang masih cukup muda Saya pun masih banyak Mimpi-mimpi Dan Rencana-rencana Keluarga saya ga mau ngeliat saya Terlalu lama Larut dalam kesedihan Darah pun Darah pun juga pasti Saya yakin juga ga mau ngeliat saya dalam Larut kesedihan Saya rasa Ya sekarang Waktunya untuk Bangkit dari kesedihan Dan mulai menata hati Dan Tuhan pasti punya rencana untuk saya Dan Saya Saya Hanya bisa berusaha yang terbaik Dan selalu berdoa Kepada Tuhan Ngomong-ngomong yang terbaik Kita udah di lubang terakhir ya Mas Acid? Hall terakhir Ya Berapa hall kita hari ini? Kita hari ini Hampir 18 hall Karena ini udah agak sore Jadi ini kita loncat ke hall terakhir Hall 18 Silahkan Mas Acid Sia Hai Detikers Baca artikelnya di Detik Hot Tonton videonya di 20 detik Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa